Berhentinya produksi garam di sejumlah tempat di Nusa Tenggara Barat mengakibatkan kelangkaan yang menyebabkan harga garam di sejumlah pasar tradisional melambung tinggi. Meski begitu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta agar petani garam diberi ruang untuk lebih meningkatkan kualitas dalam berproduksi. Itu harga garam naik. Baru kaget semua, baru sadar bahwa kita punya potensi. Bahwa selama ini tidak kita kelola dengan benar. Secara persiponal tidak memberi ruang kepada para petani garam. Nah sekarang momentumnya, saya kira. untuk kita memberikan kebijakan-kebijakan yang memberi ruang kepada para petani garam untuk berproduksi dengan kualitas-kualitas standar yang baik yang layak dikonsumsi serta juga pengembangan-pengembangan penguatan-penguatan kepada para petani kita. Merintah menilai potensi garam yang ada di Nusa Tenggara Barat sangat besar akan tetapi tidak dikelola dengan baik dan profesional serta tidak memberikan ruang bagi para petani untuk berproduksi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV.